Hai Minasang, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi dari buku Minano Nihongo Basic 1 edisi yang terbaru. Fokus pembelajaran kita hari ini yaitu untuk membahas bagian Rensyushi dari bab 7. Bagi Minasang yang ingin menyimak video pembahasan Rensyushi hari ini, pastikan sudah selesai menyimak pembahasan tentang pola kalimat dari Rensyushi dan Rensyushi dari bab 7. Jika Minasang merasa kesulitan untuk menemukan video tersebut, bisa coba untuk ketikan di kolom pencarian Youtube dengan cara mengetikan Yasashi Nihongo bab 7. Nanti akan muncul semua pembahasan dari bagian kosa kata Rensyushi dan Rensyushi. Jadi, kalau sudah selesai, Minasang bisa melanjutkan untuk menyimak pembahasan Rensyushi hari ini. Oke, langsung saja kita mulai ya. Hai, haji me masyo. Rensyushi bab 7 ada di halaman Rokujuu Ichi Peiji. Ada di halaman 61. Kita mulai dari Ichibang nomor 1. Ada A di sini mengawali perserapan dengan menanyakan suatu hal. Kore wa nihongo de nan desu ka? Ini dalam bahasa Jepang apa? Kemudian B menjawab hasami desu. Karena di situ kita lihat barangnya adalah gunting ya. Kemudian A ingin memastikan cara spelling atau ejaan yang benar dari kata hasami ya. Sehingga dia mengucapkan hasami desu ka? Ha, sa, mi, ka. Kemudian B menjawab hai sou desu. Ya, benar. Jadi di sini menggunakan pola kalimat yang digunakan untuk menanyakan bagaimana kita menyebutkan suatu benda dalam bahasa Jepang. Kore wa nihongo de nan desu ka ini dalam bahasa Jepang apa? Nah, sekarang kita akan coba untuk mereplace atau mengganti bagian yang ada dari sebawahnya ya. Di sini kita lihat ada dua bagian. Bagian yang pertama menyebutkan istilah sebuah benda dalam bahasa Jepang. Nanti didasarkan pada keterangan gambar yang ada di bawah contoh persangkapan ya. Kemudian bagian yang kedua nanti kita harus memberikan bagaimana caranya spelling untuk memastikan cara baca yang benar dari kata tersebut. Kita lihat pada gambar nomor satu di situ ada bendanya adalah stapler. Stapler dalam bahasa Jepang kita sebutkan dengan kata hochigisu. Sekarang kita coba untuk merangkai percakapannya dari awal ya. Dari bagian yang pertama yaitu Kore wa nihongo de nan desu ka ini dalam bahasa Jepang apa? Kemudian B menjawab menyebutkan stapler dalam bahasa Jepang yaitu Hochigisu desu. Kemudian A mencoba untuk spelling secara perlahan. Ho-chi-ki-su desu ka? Hai, so desu. Iya, benar. Kemudian bagian nomor dua, benda yang digunakan adalah selotip. Selotip di sini dalam bahasa Jepang kita gunakan kata serotepu. Sekarang kita coba untuk merangkai percakapannya dari awal ya. Dari bagian yang pertama yaitu Kore wa nihongo de nan desu ka? Ini dalam bahasa Jepang apa? Kemudian B menjawab serotepu desu. Selotip. Kemudian A berusaha untuk spelling dengan benar serotepu desu ka? Kemudian B menjawab haiso desu. Iya, benar. Berikutnya Nibang nomor dua. Diawali dengan A mengucapkan Sonotokei, seteki desu ne. Sonotokei, jam itu bagus ya. Kemudian B menjawab, Arigato gozaimasu. Terima kasih. Tanjo bini, cicini moraimashita. Saya menerima dari ayah di hari ulang tahun. Pada kalimat ini kita lihat ada penggunaan dua partikel ni ya. Partikel ni yang pertama pada bagian yang paling depan, setelah Tanjo bi ini digunakan untuk menunjukkan waktu terjadinya aktivitas. Aktifitasnya apa? Aktifitas atau kegiatannya adalah menerima dari ayah. Menerima tokei tadi ya. Kemudian fungsi partikel ni yang kedua, di sini digunakan, dikombinasikan bersamaan dengan kata kerja moraimash. Sehingga setelah kata benda berupa nama orang diikuti ni, ini bisa kita artikan dari. Yang mana merujuk pada dari siapa kita memperoleh sesuatu. Kemudian A menutup percakapan i desne. Bagus ya. Pada bagian nomor dua ini kita perhatikan ada dua bagian yang harus diganti. Yang pertama adalah nama benda yang sedang dibicarakan. Kemudian yang kedua adalah nama orang dari siapa kita menerima sesuatu benda tersebut. Pertama-tama kita cek terlebih dahulu keterangan gambar yang ada di bawah contoh percakapan ya. Gambar yang pertama yang dibahas bendanya adalah kemeja. Kemeja bisa kita gunakan kata shatsu. Kemudian dari siapa memperolehnya ini dari teman, tomodachi. Sekarang kita coba untuk merangkai kalimatnya dari awal ya. Kemeja itu bagus ya. Kemudian B menjawab, arigato gozaimasu. Terima kasih. Saya menerimanya dari teman di hari ulang tahun. Kemudian A menutup percakapan i desne. Bagus ya. Mungkin Minasang sedang dengar ada back soundnya ayam ya. Jadi mohon dimaklumi tidak tahu kenapa ayamnya jadi ribut hari ini. Sekarang kita lihat gambar yang kedua. Benda yang dibahas adalah dasi. Kita gunakan kata nektai. Kemudian dari siapa memperolehnya, dari siapa mendapatkannya, dari pacar. Pacarnya perempuan. Kita bisa gunakan kanonjo. Sekarang kita rangkai percakapannya dari awal. Sono nektai stegi desne. Dasi itu bagus ya. Kemudian B menjawab, arigato gozaimasu. Terima kasih. Tanjo bini kanonjo ni moraimashita. Saya menerimanya dari pacar di hari ulang tahun. Kemudian A menjawab, i desne. Bagus ya. Kita perhatikan di sini kalimatnya B. Meskipun tidak ada kata watashi. Tapi pada saat kita menerjemahkannya, supaya lebih natural, bisa kita tambahkan arti saya. Saya menerimanya dari pacar di hari ulang tahun. Karena ini merupakan kebiasaan orang Jepang ya. Pada saat berbicara, membicarakan aktivitas yang dia lakukan secara langsung, biasanya mereka tidak mencantumkan watashi. Jadi biasanya watashi itu hanya diletakkan atau disebutkan di bagian awal saja. Setelah itu mereka tidak menggunakannya. Jadi agak berbeda ya dengan bahasa Indonesia yang biasanya kita pakai. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita sering menyebutkan, Saya, misalkan, saya tadi pagi bangun jam 5, saya makan jam 7, saya berangkat ke sekolah jam 9. Nah ini kalau dalam bahasa Jepang, untuk bagian watashi atau sayanya cukup disebutkan di awal saja. Seperti itu karakter komunikasi yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Berikutnya ke Ren Shushi Sambang, Ren Shushi nomor 3. Kita lihat di sini A mengawali percakapan dengan mengucapkan, Bisa kita artikan, apakah sudah melihat film itu? Jadi di sini ada kata keterangan mo yang mana bisa kita artikan sudah. Kemudian B menjawab, Kemudian A melanjutkan, Ja, di sini bisa kita artikan kalau begitu. Kalau begitu tidak maukah nonton bersama-sama? Kemudian B menjawab, Eh, i desne. Jadi bagian i desne di sini digunakan untuk menyatakan, mengiakan, ajakan dari orang lain. Pada Ren Shushi nomor 3 ini digunakan dua macam pola kalimat ya. Pola kalimat yang pertama yaitu menggunakan mo, kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk past tense. Atau kata kerja bentuk lampau. Yang mana di sini bagian mo bisa kita artikan sudah. Jadi sebuah aktivitas ini benar-benar sudah selesai dilakukan. Kemudian bagian yang kedua ini menggunakan pola kalimat yang digunakan untuk memberikan ajakan sopan kepada orang lain. Dengan cara menggunakan kata kerjanya di bagian akhir kalimat dijadikan masengka. Dan di sini ada dua bagian yang harus kita ganti. Yang pertama adalah aktivitas sesuai dengan gambar untuk mencari kejelasan sudah selesai atau belum dilakukan. Kemudian yang kedua ini nanti harus menggunakan kata kerja yang sama yang mana digunakan sebagai kalimat ajakan. Kita cek terlebih dahulu dari gambar pertama yang muncul. Di sini aktivitasnya adalah hirugohang, makan siang. Makan, makan siang. Kita bisa gunakan hirugohang o tabemas. Dari kata kerja yang sudah kita temukan, langsung kita rangkai menjadi percakapan ya. Diawali dengan A. Apakah sudah makan-makan siang? Kemudian B menjawab Kemudian A melanjutkan Kalau begitu, tidak maukah makan bersama-sama? Kemudian B mengiakan Berikutnya kita lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua di sini ada keterangan syukudai, PR. Untuk kita rangkai dengan kata kerjanya, maka kita menggunakan Syukudayo shimasu, mengerjakan PR. Sekarang kita rangkai percakapannya dari A. Apakah sudah mengerjakan PR? Jadi kita gunakan Kemudian B menjawab Kemudian A melanjutkan Kalau begitu, tidak maukah mengerjakan bersama-sama? Kemudian B menjawab Ya boleh ya? Konnichiwa minasan Ogenki deska Hai teman-teman pencari beasiswa studi ke Jepang Atau kamu yang ingin bekerja di perusahaan Jepang Apa sih kunci sukses dapat sertifikat JLPT atau NAT dengan nilai terbaik? Pahami konsep soal dengan baik dan tepat Ini nih referensi terbaik dengan 10 paket soal dan pembahasan yang gamblang Top skor JLPT N5 dan NAT K5 Kamu dapat belajar dengan nyaman Karena buku dikemas menjadi dua bagian Yaitu paket soal dan pembahasan Paket soal disertai fitur digital untuk lembar jawab digital Mendengarkan soal audio listening Melihat skor nilai Dan analisis putir soal yang menjadi titik lemah yang belum kamu kuasai Buku kedua adalah panduan belajar otodidak buat kamu Pembahasan lengkap dicetak dua warna Berbahasa Indonesia Dan video tutorial dalam sekali klik Top skor JLPT N5 dan NAT K5 Metode terbaik meraih nilai tertinggi Akhiramenaide, gambarimasu Terima kasih telah menonton!